5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Nah adik-adik semuanya kita akan bersama-sama membahas latihan soal tematik kelas 2 Tema 5 dan 6 khususnya untuk muatan pelajaran SBDP kompetensi dasar 3.3 dan 3.4 Mari kita bahas bersama-sama Kita masuk di kompetensi dasar 3.3 terlebih dahulu Soal nomor 1 Di bawah ini adalah gerakan tangan di atas dan diputar-putar adalah A, B, atau C Ya gerakan tangan di atas yang diputar-putar adalah gerakan yang C Soal nomor 2 Saat menari harus diiringi dengan A, film B, musik Atau C, tepuk tangan Ya saat menari harus kita iringi dengan musik Soal nomor 3 Perhatikan gambar di samping Gerakan di samping adalah gerakan A, kaki melangkah ke kiri dan kanan B, tangan mengayun ke samping Atau C, tangan mengayun ke depan dan belakang Ya ini adalah gerakan tari tangan mengayun ke depan dan ke belakang Soal nomor 4 Kita menirukan gerakan mengepakkan sayap ayam menggunakan bagian tubuh A, kaki B, tangan C, kepala Ya bagian tubuh yang kita gunakan untuk mengepakkan sayap pada tari ayam itu adalah tangan Soal nomor 5 Perhatikan gambar di samping Gerakan di samping adalah gerakan menirukan kelinci yang sedang A, melompat B, tidur Atau C, makan Ya ini menirukan kelinci yang sedang melompat Kita masuk ke soal nomor 6 Menyanyikan lagu di bawah ini untuk mengerjakan soal nomor 6 sampai 8 Ini lagunya berjudul Cemara Ciptaan Ate Mahmud Judul lagu di samping adalah A, taman bungaku B, kupu-kupu C, cemara Ya judul lagu di samping ciptaan dari A, Ate Mahmud B, ibu sud, atau C, maladi Ya ciptaan Ate Mahmud Gerakan daun ciptaan A, penari A, penari A, penari Atau C, pengrajin Ya disini dalam lirik lagunya ada Bergerak-gerak kian kemari Seperti tangan penari Soal nomor 9 Perhatikan gambar di samping Gambar di samping merupakan gerakan menirukan burung yang sedang Ini burungnya sedang apa adik-adik? Ya burungnya sedang terbang Soal nomor 10 Gambar di samping merupakan gerakan menirukan ayam yang sedang Ini ayamnya sedang berjalan Soal nomor 11 Perhatikan gambar di samping Gerakan di samping adalah gerakan menirukan ayam terutama bagian tubuh Yaitu yang digerakkan adalah bagian tubuh kepala Soal nomor 12 Ketika menirukan gerakan ayam Maka bagian tubuh yang kita hentakkan adalah Nah saat kita berjalan yang kita hentakkan adalah Kaki Itu untuk menirukan gerakan ayam Soal nomor 13 Burung terbang itu menggunakan Ya burung terbang itu menggunakan sayapnya Soal nomor 14 Suara burung berkicau adalah Ya bisa ya Cuit-cuit-cuit Seperti itu Soal nomor 15 Suara ayam berkotek adalah Boleh kuku ruyuk Kok-kok petok Juga boleh adik-adik Kita masuk ke KD 3.4 Perhatikan gambar di samping Karya di samping terbuat dari bahan yaitu A. Tanah liat B. Kain flanel C. Kain batik Ya ini karya yang terbuat dari kain flanel Soal nomor 2 Untuk memberi warna pada pot dari botol bekas Dibutuhkan A. Cat warna B. Spidol Atau C. Krayon Ya yang kita butuhkan adalah cat warna Soal nomor 3 Alat yang digunakan untuk memotong kain batik saat menghias figura adalah A. Lem B. Kain batik Atau C. Gunting Ya alat yang kita gunakan adalah gunting Soal nomor 4 Dibawah ini adalah contoh kerajinan bunga yang terbuat dari plastik adalah A. B. Atau C yang terbuat dari plastik Ya yang terbuat dari plastik adalah bunga yang A Kalau yang B itu dari tisu Kalau yang C itu dari kertas Soal nomor 5 Langkah pertama yang digunakan untuk membuat hiasan hewan dari kain flanel adalah A. Menggunting kain flanel B. Membuat pola pada kertas karton C. Menempelkan mata pada kain Nah yang harus kita buat pertama kali adalah membuat pola pada kertas karton Soal nomor 6 Tuliskan atau kalian sebutkan 3 alat dan bahan yang digunakan dalam membuat fas bunga dari karton bekas tisu gulung Nah kita bisa membuat fas bunga dari karton bekas tisu gulung Jadi tisu gulung itu di dalamnya kan ada karton bekasnya itu adik-adik Nah itu bisa kamu buat untuk fas bunga Nah untuk fas bunganya sendiri kita memerlukan alat dan bahan Yang pastinya kita perlu karton bekas tisu tadi Lalu kita membutuhkan lem dan kita membutuhkan buting Soal nomor 7 Tuliskan 2 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat pot bunga dari botol bekas Maka kita memerlukan apa adik-adik? Ya kita pasti memerlukan botol plastik bekas ya Ini bukan cita tapi seharusnya kaya Botol plastik bekas Lalu kita perlu gunting juga dan untuk menghiasnya kita pakai cat warna Soal nomor 8 Mengapa botol bekas setelah diberi cat harus dijemur? Ya supaya catnya cepat kering Nomor 9 Apa kegunaan pensil untuk membuat hiasan fas bunga dari kertas karton bekas tisu gulung? Apa kegunaan pensilnya adik-adik? Nah untuk karya fas bunga dari kertas karton bekas tisu gulung ini Pensil itu digunakan untuk membuat pola hiasan Soal nomor 10 Tuliskan atau sebutkan 3 alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari kain flanel Otomatis kita membutuhkan apa saja adik-adik? Ya kita butuh kain flanel Kita butuh gunting Kita butuh lem Kita butuh juga mata Kalau kita membuat hewan dari kain flanel Kita butuh mata buatan itu adik-adik Yang untuk kerajinan itu Nah demikian adik-adik latihan soal dan pembahasannya Untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 5 dan 6 Muatan pelajaran SPDP Kompetensi Dasar 3.3 dan 3.4 Semoga latihan soal dan pembahasannya ini Bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri kalian Ulangan dan penilaian di sekolah Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax